Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua tentunya di The Lawyer, channel Youtube, Reutami, dan Benua Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini sekarang karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk dihidupkan lonceng notifikasi channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video dari The Lawyer Saya ingin membahas tentang tayangan dari Mata Najwa semalam di mana Mata Najwa membicarakan tentang PSSI yang berjudul PSSI Bisa Apa Jilid 2 Nah, sebelum saya membahas tentang apa isi dari tayangan Mata Najwa saya ingin sedikit mereview ke belakang jika teman-teman ingat bahwa sebelumnya saya pernah membuat juga sebuah video yang berjudul PSSI Bisa Apa Juga pada saat itu saya mengikuti tayangan yang ada di Mata Najwa kita berbicara tentang pengaturan skor yang terjadi pada pertandingan sepak bola di Indonesia pada saat itu saya menyarankan saya memberikan sebuah saran saya memberikan sebuah pandangan di mana dalam kejadian pengaturan skor tersebut yang mana sudah terungkap ke publik maka kepolisian Republik Indonesia harus turun tangan, harus turun langsung untuk bagaimana masuk di dalam PSSI di dalam manajemen PSSI apakah itu bentuknya PSSI diambil alih oleh kepolisian atau di dalam setiap pertandingan kepolisian menjaga atau mengawasi seluruh pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI itu sendiri nah setelah saya membuat video itu ternyata banyak sekali orang-orang yang mengucilkan jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan kepada saya PSSI itu kan independen tidak bisa diatur oleh negara PSSI itu kan independen dan polisi tidak berhak untuk ikut campur polisi itu tidak boleh mengambil alih polisi itu tidak bisa mengawasi PSSI banyak sekali orang-orang yang mengatakan hal tersebut dan pada akhirnya semalam di Fatan Najwa Kapoli menyatakan ini Kapoli loh yang langsung mengatakan bahwa Kapoli membentuk satgas pengaturan skor untuk seluruh pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia wow luar biasa sekali sudah saya sampaikan di dalam setiap video saya ketika saya memberikan pernyataan ketika saya memberikan sebuah pandangan saya menggunakan dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia bukan asal ngomong bukan asal pendapat pendapat-pendapat yang saya tuangkan di dalam video tersebut semuanya memiliki dasar atau memiliki alas hukumnya begitu sehingga apa yang saya sampaikan make sense apa yang saya sampaikan pasti logis begitu enggak sembarangan saya ungkapkan tanpa dasar jadi semangat buat Pak Kapoli memang ini sudah saatnya agar sepak bola di Indonesia bisa berkembang bisa maju bisa hebat dan diakui oleh dunia karena yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah kenapa saya kesampaikan bahwa polisi penting untuk terlibat langsung di dalam pengaturan skor karena di dalam hal tersebut ada dua potensi tindak pidana yang akan timbul yang pertama yang terkait dengan yang saya sampaikan bahwa ketika ada uang negara yang bergulir karena ada anggaran negara yang melalui kemenpora atau kementerian pemuda dan olahraga yang dialokasikan kepada PSSI sehingga dalam hal ini bila mana terjadi penyuapan untuk mengatur skor atau penyelewengan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi itu yang pertama yang kedua terkait juga dengan pengaturan skor untuk kepentingan perjudian hal ini juga perlu polisi untuk mengawasi karena ada perjudiannya perjudian merupakan tindak pidana atau tindakan melawan hukum begitu jadi dua hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan maka dalam hal ini saya sampaikan polisi perlu ikut turun ke dalam mengatur atau mengawasi pertandingan sepak bola yang ada di seluruh Indonesia kurang lebih itu oke itu aja dari saya jangan lupa untuk di like di komen bagaimana menurut pendapat kalian tentang pandangan-pandangan saya tentang prediksi-prediksi saya dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik follow juga instagram saya di adbangbenua saya pablo benua ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati